Intro Selamat pagi Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Berkah Dalam Pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang kedua Dan dalam bacaan yang pertama Allah berfirman kepada Nabi Yesaya Engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku Demikiannya firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya Yaitu untuk mengembalikan Yaakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku Hanya menegakkan suku-suku Yaakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung dunia Bacaan yang sangat menarik Bacaan yang mengungkapkan betapa panggilan Tuhan itu sangat-sangat aku Bacaan itu tadi mengingatkan saya pada awal sebelum saya masuk biara Saat itu saya masih bekerja di salah satu yayasan sekolah di Surabaya Saya dipanggil oleh salah satu suster yayasan Saat itu saya ditanya Apakah tidak tertarik untuk masuk biara? Akhirnya saya pun mengungkapkan kerinduan saya Untuk masuk biara yang mulai ada itu sejak kecil Saat itu saya mengungkapkan bahwa Sebenarnya saya ingin masuk biara Tetapi banyak sekali keraguan, ketakutan Apakah saya bisa nantinya? Saat itu suster menjawab Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam biara Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani di dalam biara Bukan untuk menjadi orang yang terkenal Bukan untuk menjadi suster yang punya karya yang besar Tetapi suster yang bisa menyapu pun Sangat dibutuhkan untuk melayani di dalam biara Kata-kata yang sangat sederhana itu Menjadi orang yang bisa menyapu pun Dibutuhkan untuk melayani Sangat mengesan Dan tentunya Menurut saya tepat Untuk menjadi permenangan kita Pada minggu ini Bacaan-bacaan yang kita dengar Mengungkapkan bagaimana Allah Hadir memanggil Nabi Yesaya Bagaimana Allah berkarya Dalam panggilan kerasulan Rasul Paulus Dan bagaimana Allah berkarya Menjadikan santu Yohanis Pembaptis Sebagai jalan untuk kedatangan Yesus Kristus Sebenarnya kita semua dipanggil oleh Tuhan Melalui cara Yang sungguh misteri Yang sungguh personal Dan masing-masing tentunya sangat berarti bagi kita Seperti juga Nabi Yesaya Rasul Paulus Sampai Yohanis Pembaptis Kita pun semua dipanggil Untuk menjadi orang-orang kudus Dengan jalan kita masing-masing Tuhan sudah menyediakan rahmat bagi kita Melalui kemampuan kita Talenta kita Dengan segala ketepatasan kita sekalipun Dan untuk menanggapi panggilan Tuhan Itu adalah salah satu cara kita Untuk menikuti jejak Kristus Dan perwujudan iman Kristiani Itu salah satunya adalah pelayanan Maka iman Kristiani tidak pernah menjadikan alasan Untuk kita tumbuh menjadi pribadi Yang lebih dari orang lain Yang lebih baik dari orang lain Yang lebih sukses dari orang lain Yang lebih terkenal dari orang lain Bukan sama sekali Tetapi Menanggapi panggilan Tuhan Itu Sangat dibutuhkan Kerendahan hati Untuk melayani Jadi menanggapi panggilan Tuhan Bukan juga untuk membangun sebuah prasasti Supaya nantinya kita dikenal Dan ketika kita sudah tidak ada di dalam kehidupan ini Kita akan dikenal Bukan itu Menjadi seorang suster Menjadi seorang iman Menjadi biarawan-biarawati Bukan juga untuk mencari ketenaran Bahwa karya kita itu sukses Bahwa karya kita itu diterima Bahwa karya kita itu Sudah sungguh berarti Membuat kongregasi Membuat paragi Atau membuat diri kita sendiri menjadi terkenal Menjadi seorang ibu Menjadi seorang ayah Tentunya juga menjadi Menjadi seorang tua Yang melayani Anak-anak Melayani anggota keluarga Kita semua diundang Untuk hadir Bagi siapapun orang Yang Tuhan hadirkan bagi kita Untuk kita cintai Untuk kita sayangi Untuk kita layani Kalau kita masih ingat Pesan Natal 2019 Kita diundang Untuk menjadi sahabat Bagi semua orang Tentunya menjadi seorang sahabat Kita pun tidak ingin Nama kita yang lebih Terkenal Nama kita yang Itu dipuji Atau dipuji Dibandingkan sahabat kita Tetapi Pelayanan itu adalah Kita berjalan bersama Menanggapi panggilan Tuhan Menanggapi panggilan Tuhan Bukan juga untuk memenuhi kebutuhan Secara pembentuk Untuk diakui Untuk dihormati Bahkan untuk memiliki Kekuasaan Menggunakan Hat-hat Menggunakan Wewenang kita Dengan semau kita Tetapi Kita juga hadir Dengan segala tanggung jawab Yang kita terima Itu dengan Kerendahan hati Siapapun kita Menjadi apapun kita Kita diundang Untuk melayani Dengan Sepenuh hati Dengan Segala kerendahan hati Dan tentunya Dengan Suka cita Sekecil apapun Yang bisa Kita lakukan Untuk orang lain Yang membutuhkan Tentunya itu Sangat-sangat berharga Bagi mereka Yang membutuhkan Kehadiran kita Membutuhkan Uluran tangan kita Maka Marilah Segala rahmat Yang Tuhan Sudah sediakan Bagi kita Kemampuan Talenta kita Kita kembangkan Untuk Menjadi Ini pribadi Yang semakin Berhati Dalam Memberikan diri Untuk melayani Sesama kita Semoga Allah Bapak Memberkati kita Semoga Allah Putra Menyembuhkan kita Semoga Allah Ruh Kudus Menerangi kita Dan memberi Kepada kita Mata Untuk melihat Pelina Untuk mendengar Tangan Untuk melaksanakan Karya Allah Kaki Untuk berjalan Dan mulut Untuk mewartakan Sabda Keselamatan Semoga Malaikat Padamian Menjaga kita Dan akhirnya Berkat rahmat Tuhan Membawa kita Kedalam Kerajaan Berkah Dalam